Intro Sahabat Tani, kali ini saya akan melakukan pemupukan padi untuk yang kedua Di usia padi kurang lebih 35 hari setelah tanam Dan jika kita cermati, di depan saya ini warna dari ujung daun padi sudah mulai menguning Ini bertanda bahwa tanaman padi sudah membutuhkan pupuk ya sahabat Tani Nah sahabat Tani, di usia padi 35 hari setelah tanam ke atas ya sahabat Tani Maka pembentukan anakan produktif sudah tidak banyak lagi Dan dimana di usia 40 hari ke atas biasanya sudah memasuki fase generatif ya sahabat Tani Oleh karena itu, saya melakukan pemupukan padi yang kedua di usia 35 hari setelah tanam Atau di usia kurang lebih di bawah 40 hari ya sahabat Tani Nah sahabat Tani, ini adalah pupuk yang saya gunakan untuk melakukan pemupukan padi yang kedua Saya masih menggunakan jalur pupuk non-subsidi ya sahabat Tani Nah ini adalah pupuk urea dari petrokimia Dan jika kita balik di balik kemasan, sudah tertera untuk melakukan waktu aplikasi pemupukan susulan ya Nah ini untuk susulan yang kedua di usia 35 sampai 42 hari Dan untuk pupuk yang kedua, saya menggunakan pupuk Ponska ya sahabat Tani Dan pupuk Ponska yang saya gunakan ini adalah Ponska Plus ya sahabat Tani Ini juga pupuk non-subsidi ya sahabat Tani Dan saya hanya menggunakan dua pupuk ini ya, urea dan Ponska untuk melakukan pemupukan padi yang kedua Oke, kita lakukan persiapan pemupukan yang kedua Sebelum melakukan pemupukan, saya biasanya mengurangi genangan air yang berada di sawah ya sahabat Tani Nah saya biasa menyukai genangan air yang macak-macak ya untuk melakukan proses pemupukan Dan buat sahabat Tani yang belum mengetahui kandungan dari Ponska Plus, saya akan memberikan contoh tabel kandungan dari pupuk Ponska Plus ini ya sahabat Tani Oke, saatnya kita melakukan pencampuran kedua pupuk ini ya sahabat Tani Sebelum kita melakukan penaburan Nah untuk komposisi pencampuran, saya menggunakan perbandingan 2 banding 1 Yaitu 2 untuk pupuk Ponska dan 1 untuk urea Nah sahabat Tani bisa mengikuti apa yang saya lakukan dan juga bisa mengikuti apa yang sahabat Tani yakini ya Sahabat Tani tidak harus berbatokan pada apa yang saya lakukan dalam melakukan pemupukan kedua ini Dan untuk kebutuhan pupuk, untuk sawah yang luasnya kurang lebih 50 ubin ini Saya menggunakan hanya kurang lebih 10-15 kg ya sahabat Tani Nah semoga nanti hasilnya memuaskan Dan untuk harganya, kedua pupuk ini cukup mahal ya Untuk pupuk urea, saya dapatkan dengan harga 8.000 per kilogram Dan untuk pupuk Ponska plusnya, ini lebih mahal yaitu dengan harga 12.000 per kilogramnya Catatannya sahabat Tani, untuk mengetahui fase peralihan dari vegetatif ke generatif Maka sahabat Tani perlu mengetahui jenis dan varietas dari padi tersebut ya Dan harus mengetahui berapa usia panennya Karena pada zaman sekarang sudah terdapat jenis padi genjah Atau padi yang dengan usia panen itu lebih cepat dibandingkan padi pada zaman dahulu ya sahabat Tani Oke cukup ya sahabat Tani Video dari saya ini tentang cara pemupukan padi yang kedua Menggunakan pupuk non-subsidi Semoga bisa menjadi referensi di tengah sulitnya pupuk subsidi di saat ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya dan untuk hasilnya akan saya buatkan videonya Di saat nanti padi sudah mulai keluar malai Oke Terima kasih sudah menonton Sekali lagi Bye Bye